Seperti yang biasa kamu dengar, jangan percaya semua yang kamu baca di media online. Selamat datang di WatchMojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 mitos yang masih kamu percaya tentang Dark Web. Sebelum kita mulai, kami mengeluarkan video setiap minggu, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Untuk daftar ini, kita akan melihat berbagai kesalahpahaman dan urban legend tentang Dark Web demi memberikan pencerahan tentang bagian dari internet yang satu ini. Nomor 10, mengaksesnya adalah hal ilegal. Dark Web, bahkan dari namanya saja sudah terasa jahat. Di acara TV dan film, seringkali istilah ini dibisikkan di gang yang gelap, seakan-akan menyebut namanya saja merupakan sebuah kejahatan. Tapi nyatanya, nggak ada yang salah dengan mengakses Dark Web, karena Dark Web itu sendiri nggak bersifat jahat. Dark Web adalah subset dari internet, kumpulan website yang nggak bisa diakses dengan cara tradisional, dan di mana orang-orang bisa menyembunyikan identitas mereka. Walaupun hal itu membuat kriminalitas bisa berkembang, tapi sekedar memasukinya bukanlah sebuah kejahatan. Nomor 9, sarang cybercrime. Mengakses Dark Web seakan-akan sama seperti memasuki kota yang penuh dengan kejahatan, di mana kamu akan langsung menjadi korban. Memang ada beberapa aktivitas ilegal di dalam Dark Web, tapi biasanya berupa pertukaran informasi dan barang selundupan ilegal. Kejahatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Cybercrime seperti pemalsuan, pencurian identitas, dan ransomware, umumnya membutuhkan calon korban yang sangat banyak. Karena itu, jenis cybercrime yang ditakuti justru lebih sering terjadi di internet biasa yang kita gunakan. Dark Web adalah tempat di mana informasi pribadi kita diperjualbelikan, bukan dicuri. Nomor 8, sama dengan Deep Web. Banyak yang masih bingung membedakan Dark Web dengan Deep Web. Dengan sebagian besar keliru menggunakan kedua istilah ini. Pada kenyataannya, itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Terlebih lagi, misteri dan ketakutan tentang Deep Web dikarenakan ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman terhadap situs tersebut. Deep Web adalah istilah yang menjelaskan sekitar 90-99% internet yang nggak bisa kalian temukan dengan search engine. Konten di belakang paywalls, back-end yang nggak terlihat dari sebuah website, perbankan, dan email. Bahkan, akun Netflixmu. Ini semua adalah bagian dari Deep Web. Nggak begitu menyeramkan, bukan? Nomor 7, dikendalikan oleh pemerintah. Dalam sejarahnya, Dark Web memang dimulai oleh pemerintahan Amerika Serikat. Tapi, ini bukan akar dari konspirasi pemerintahan jahat atau perkumpulan kriminal rahasia yang beroperasi di dalam White House. Pada tahun 1990-an, ilmuwan yang bekerja di US Navy mengembangkan sesuatu yang dinamakan The Onion Router, atau disingkat TOR. TOR memungkinkan orang-orang untuk bertukar informasi secara anonim di internet. Awalnya digunakan untuk operasi intelijen. Namun, untuk memaksimalkan efektivitasnya, mereka membuatnya bisa diakses oleh publik di awal tahun 2000-an. Membuat pesan-pesan tersebut hilang di data trafik dalam TOR. Dan sejauh itu saja untuk keterlibatan pemerintah dalam Dark Web. Nomor 6, ada sublayer rahasia. Karena sekarang sudah jelas perbedaan antara Deep Web dengan Dark Web, saatnya kita membahas rumor tentang seberapa dalamkah Deep Web. Ya, memang ada beberapa konten yang aneh di dalamnya. Tapi, bukan berarti itu adalah tirai dari Dark Web yang lebih dalam dan gelap. Webfix yang lebih gelap ini dikenal sebagai Marianas Web, Charter Web, dan masih banyak nama lainnya. Tapi, nggak ada bukti kebenarannya. Hanya sekedar cerita hantu. Satu-satunya kebenaran yang ada adalah, ada beberapa website di Dark Web yang dilindungi password. Tapi, hal yang sama juga ada di web yang biasa kita kunjungi. Nomor 5, butuh ilmu komputer tinggi untuk mengaksesnya. Sebetulnya, mengakses Dark Web nggak lebih susah dari mengakses internet pada umumnya. Kamu cuma perlu program yang tepat. Yang tentunya, bukan program bawaan Windows atau Mac. Nggak seperti Internet Explorer dan Safari. Kamu perlu mendownload browser TOR. Sama sulitnya seperti mendownload Google Chrome. Dan voila, sekarang kamu punya akses ke Dark Web. Semudah itu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, rumor bahwa kamu perlu closed-shell system untuk mengaksesnya hanyalah omong kosong. Program alternatif seperti I2P dan Freenet sudah cukup. Nomor 4, lebih besar dari web normal. Deep Web. Seperti yang sudah kita bahas, memang jauh lebih besar daripada web biasa. Sebagai pembandingnya, Dark Web sangatlah kecil. Diperkirakan, Dark Web hanya menyumbang sekitar 0,01 persen dari keseluruhan internet. Sebuah penelitian di tahun 2016 oleh King's College di London menemukan bahwa pada saat mereka melakukan investigasi, hanya ada sekitar 205 ribu halaman web yang aktif dan 300 ribu alamat di TOR Network. Berdasarkan penelitian yang dilakukan perusahaan Cyber Intelligence IntelliX, keseluruhan Dark Web hanya terdiri kurang dari 30 ribu website per 2016. Selain itu, hanya sebagian kecil dari website tersebut yang tetap aktif untuk waktu yang cukup lama. Nomor 3, ini merupakan cara termudah untuk membeli barang selundupan. Salah satu hal yang membuat orang takut menjelajahi Dark Web adalah apa yang akan mereka temukan. Dan, ya, kamu akan menemukan konten yang aneh dan seringkali ilegal. Walaupun menjadi rumah untuk berbagai black market, semenjak jatuhnya Silk Road, pasar barang selundupan Dark Web yang terkenal, beberapa website lain yang serupa terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jika seseorang mencari narkoba atau senjata, mereka akan menemukannya. Tapi, kebebasan Dark Web adalah pedang bermata dua untuk mereka yang mencari hal-hal ilegal. Ada resiko penipuan yang tinggi. Nggak jarang, calon pembeli yang sudah mengeluarkan Bitcoin-nya harus kembali dengan tangan kosong. Nomor 2, sepenuhnya anonim. Ya, Thor dan alternatif lainnya memang didesain untuk bisa menyembunyikan identitas penggunanya. Tapi, bukan dengan satu tombol ajaib. Pengguna normal sangat disarankan untuk menggunakan VPN. Para kriminal pengguna Dark Web membuat sistem keamanan yang berlapis dan juga enkripsi untuk melindungi diri mereka. Tapi, tetap saja polisi berhasil menangkap mereka. Kami cukup yakin kalau pendiri Silk Road, Ross Ulbricht, merasa identitas dirinya sudah cukup aman sebelum dia berhasil diringkus oleh polisi. Dari melacak pesanan barang selundupan di Dark Web, hingga melacak Bitcoin, measure violence, dan operasi penyamaran, penegak hukum selalu punya cara untuk mengungkap identitas seseorang. Nomor 1, hanya digunakan untuk kejahatan. Untuk posisi teratas ini, kita akan kembali lagi ke awal. Selain legal untuk menggunakan Dark Web, ada beberapa fungsi lain selain kejahatan. Salah satu peranan penting Dark Web adalah menjadi tempat untuk para jurnalis, advokat kebebasan berpendapat, dan whistleblower untuk menyebarkan informasi penting tanpa memperlihatkan identitas mereka. Fungsi yang sangat penting di negara yang menyensor media mereka. Situs seperti Sci-Hub mendorong penyebaran ilmu pengetahuan. Bagi kebanyakan pengguna, keinginan mereka adalah mengakses internet tanpa ada pengambilan data pribadi. Bahkan, Facebook menawarkan versi Dark Web dari situs mereka. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari WatchMojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Terima kasih telah menonton!